Baik, kita beralih ke informasi Pilkada. Pemirsa Anies Baswedan melakukan diskusi bersama para pengemudi transportasi umum di Ibu Kota di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara Ahok belusukan ke kawasan Marunda, Celincing, Jakarta Utara. Memasuki bulan Februari, seluruh pasangan calon semakin gencar melakukan belusukan. Rabu siang, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama menyambangi kawasan Marunda, Celincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Ahok mendorong masyarakat sekitar untuk segera mengurus sertifikat tanah. Karena banyak warga Ibu Kota yang belum buat, untuk itu Ahok mensosialisasikan pengurusan BPHTB telah digratiskan bagi lahan bangunan seharga kurang dari 2 miliar rupiah. Sementara calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan mensosialisasikan program penataan transportasi di Jakarta dengan diskusi bersama para pengemudi mulai dari Bajai, Angkot hingga Kopaja di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah menyerap keluhan, Anies menyampaikan idenya bahwa transportasi Jakarta terintegrasi dan pelayanan yang mensejahterakan kehidupan pekerja di balik transportasi umum. Anies janjikan transportasi umum gratis bagi warga tidak mampu, meningkatkan kualitas transportasi umum agar murah dan nyaman, serta menerapkan jalan berbayar berbasis elektronik hingga mempercepat pembangunan MRT dan LRT. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta